Warga dan relawan kembali menemukan jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Sungai Curah, Kabupaten Desa Sepiturang, Kecamatan Prolojo, Senin 17 Januari 2022, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah tersebut ditemukan di lokasi pertambangan, rakan tetapi kondisi jenazah sangat mengenaskan, badan jenazah sudah tidak utuh hanya tinggal kepala, tengkorak kepala, gumpalan daging, dan potongan baju. Sugiono salah seorang relawan mengatakan penemuan jenazah tersebut bermula lantaran banyak warga mencium bau menyengat di sekitar lokasi, tempatnya di dekat portal area tambang. Lalu warga mencari bantuan untuk mencari titik bau menyengat, ternyata di lokasi itu ada jenazah, kata Sugiono. Selama proses evakuasi, kata Sugiono tidak terlalu memakan waktu lama, sebab jenazah tidak tertimbun terlalu dalam. Kemungkinan karena setiap sore, banjir lahar endapan material pasir mulai terkikis. Ini yang membuat beberapa jenazah yang sebelumnya terkubur, akhirnya satu persatu ditemukan ujarnya. Sampai sekarang identitas jenazah belum diketahui, namun warga meyakini jenazah merupakan seorang pekerja tambang. Sementara untuk memastikan hal tersebut, relawan menyerahkan jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Harioto. Diserahkan di sana agar tim forensik bisa melakukan identifikasi identitas pungkasnya.